hai oke nanti materi broker penerah kali ini saya akan menugaskan anda ya Jadi sebelum saya menugaskan bagaimana tugas-tugas isi tugasnya menjelaskan sebelumnya nih lebih dulu setelah Anda TV sebelumnya saya suruh untuk mengumpulkan banyak list usaha ya mencari mencari jenis usaha ya anta tu produk atau jasa di sekitar kota ya atau mencak-mencak koran ya yang video ini kemarin eh video kemarin video sebelumnya di lupits atau koran atau bahkan kelilingnya kota bisa anda pakai kartu nama ya tips-tips saya sih ya tips saya anda berpakaian rapi lalu bawa kartu nama appears bisa saya meyakinkan si pemilik usaha itu oke setelah anda Lisa list banyak-banyak jenis usaha tipe kebutuhan itu seperti apa aja ya pilih ya Anda lalu mendapatkan mendapatkan serangan dari selalu mencari mencari si pemilik usaha itu lalu pilih lah pilih ya pilih dua produk atau jasa ya yang anda temui itu ya Anda temui yang Hai yang tentu saja masih Hai akan kita akan beriklan di Google yang di Google dan tentu saja bisa nanti anda akan memilih dua dari sekian isli saat daftar anda ya di sukses daftar anda ya di sukses daftar anda pilih mana yang lagi ngetrendnya itu caranya adalah kita akan mengecek tingkat Hai tingkat stabilan kestabilan bagaimana pencarian banyakan orang tuh di Google itu stabil dan jadi masih banyak dicari ya ya partnya seperti itu jadi bagaimana caranya kita akan memakai Google trends yang berani karena kan kita fokusnya adalah Hai punya adalah kita akan menjual mengiklankan produk tersebut di Google dan tentu saja kita akan berhubungan dengan namanya adalah Google tools Google Trends ini adalah bawaan dari Google sendiri ini akan menunjukkan menunjukkan Hai menunjukkan produk-produk yang akan kita optimasikan itu Hai bagaimana perkembangan trendnya ya sekarang ya ini termasuk ke misalnya bisa lihat misal sewa tenda ya tapi saya nganutup sewa tenda terus nih biar mudah aja untuk menjadi acuan yang menjadi patokannya itu karena sewa jasa sewa jasa servis itu udah pasti itu usahanya tipe kebutuhan ya jasa tipe kebutuhan jadi kalau misal produk ya anda pakai logika sendiri produk itu harus kira-kira dicari orang itu ada di Google ya bukan letaknya di marketplace bukan nanti orang itu mencari berkanda itu di Google ya seperti itu nah seperti sewa tenda ini pastikan 12 bulan terakhir ada di Indonesia Indonesia kita melihat perkembangan grafiknya ya grafik pencarian di Indonesia dan grafik pencarian orang mengetikan sewa tenda itu ya jadi orang mengetikan sewa tenda di para pengguna internet Indonesia itu bagaimana grafiknya pencariannya ya seperti ini di bulan yang menonjol banget nih 1 Mei 2016 itu benar apa ya Oh banyak orang kawinan gitu loh nah ini ada bulan terakhir udah masih mayan ya 248 ya berharinya nih tanggalnya seminggu ya seminggu 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 sempet 24 September 11 September sampai 11 17 ya seminggu ya ini nah ini lumayan kan di kata lain aja lah dari sekian misalnya ini kerendaya 26 pencarian di seminggu itu nyantol order ke Anda 10 persennya ya berapa itu 10 persennya dari 2 3 3 orderan di minggu itu dimana kalau misal Anda mendapatkan omisi satu orderan itu satu juta ya di minggu itu Anda mendapatkan misalnya 10 persen dari 26 ya ibaratkan minimal-minimal aja dulu ya tiga juta udah anda jangan cuma tiga juta udah ada di tangan Anda cuma dengan modal HP ya akan kita nanti fokusnya mengiklankan di blog di YouTube dengan dengan nomor kontak HP anda sendiri begitu jadi anda tugasnya membuat di si pengorder itu lalu diteruskan ke pemilik usaha ya seperti itu ya jadi nanti modal HP doang yang merapik atau kalau bisa yoke WhatsApp biar tambah yakin juga di situ modal itulah dan mudah mengoptimasikan blog dan YouTube dan ini akan saya asarkan ya di materi selanjutnya ya jadi tugas anda itu dalam misal seperti ini ya seperti ini 10 persennya ada 10 persennya aja dari 263 orderan 3 juta dan dapat itu gambarannya ya ini baru satu usaha belum banyak usaha ini ada saya gambarkan lagi misalnya ini ya sewa tindak ini udah menghasilkan berapa ya lalu anda coba mengoptimasikan usaha lain misal jual kupuk ya siwa mobil jual bibit ikan ini banyak ini kalau anda nggak percaya ini jual bibit ikan bibit ikan ya Aduh belut tubuh belut Hai abis sayuran ini anda cari aja nih gua di gua kalau ada menemukan kalau nggak menemukan di kota anda saya yang ada Hai sengaja ke luar kota mencari yang para petani-petani seperti itu nanti utuhnya gede kalau ada order anda lebih ke petani ya itu diusahakan anda optimalkan sumber uang ini secara maksimalnya jadi kalau misalnya anda mempunyai banyak produk seperti ini ya ini mobil produk ini bisa nih ya Hai mobil ada nomor anda situ jual pupuk ada nomor anda disitu jasa sewa tindak ada nomor anda disitu sebuah order ke anda berapa ini masih 6 misalnya seperti ini dan lain-lain ada cari lagi di inovasikan ya dengan begitu penghasilan pasif.com yang ibaratnya pasif.com Anda cuma sedia udah mudah Hai mencapai-capek nanti bercapai-capek pertama awal aja nanti optimasi blog dan YouTube sampai Hai bisa mencok di dalam satu Google selanjutnya Anda siapkan aja nomor HP ya HP meledak satu CES kalau anda kerepotan mengendali semua ini ada ambil satu orang CS ya untuk mengendali ya satu nomor HP anda itu jadi kalau ada orderan CCS langsung Hai membuat closing yang berkursi orderan itu yang selanjutnya Hai Anda meneruskan Anda menerima laporan dari CS Anda meneruskan ke pemilik usaha ya seperti itu itu jadi jalannya seperti dropship order lewat anda anda meneruskan para penjualnya penjual langsung mengirim produk itu ke pengorder nah paham ya jadi ibaratnya seperti dropship dropship di FBH itu fokusnya ke tipe produk ketertarikan kalau ini kita maksimalkan produk tipe kebutuhan nah nah jadi dua tipe produk itu kita maksimalkan semuanya Iya paham ya nanti akan saya jelaskan tentang cara mengoptimasi Hai lewat blog bagaimana cara mengoptimasi lewat YouTube menjualan usaha ini jualan produk list 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 yang udah anda kumpulkan cari di sini nih nah siapa tindak misalnya di kompilasi yang misalnya siwa mobil nah ini banyakan mana ini kan ada perbandingannya nih ini nah nih kumpulkan semua list Anda jualan ini artinya Oh grafik yang mengetikkan ini ya orang yang mencari hari ini sewa tindak jualan mobil funitinya di tools Google trash ini menampilkan menampilkan grafik pencariannya ini kan gede nih nah ini lebih gede tapi ingat ini nanti juga persaingannya juga gede ya jadi anda saat pelajaran optimasi wajib wajib bener-bener ya bener-bener memahami bagaimana cara mengoptimasinya kalau anda bermain dengan persaingan yang agak berat ya nanti saat akan saya ajarkan semuanya ya oke ini bisa dipakai juga ya minimal ini bisa lihat saya mau mobil dengan 932 ya nah kamu maya nih Anda mendapatkan banyak usaha orang lain jualan orang lain Anda handle semua ada orderan kasih ke CS ya kalau misal jualan yang banyak seperti ini ya kalau misal 123 top yo and and air sendiri aja cuma terima telepon Halo Pak Oke siap atau anda hubungi ke pemilik usahanya Halo bos ini ada ada orderan nih Nah kan sebelumnya anda udah menyemakati dulu ya bikin kesepakatan bikin kerjasama terlebih dahulu jadi setiap anda order si bosnya itu enggak kaget ya jadi Oh ya ini laku ini bisa diandalkan sebagai marketing freelance-nya ya marketing online-nya ya ada tepat komisi atau kesepakatannya kesepakatannya mendapatkan selisih harga yang tergantung anda nanti cara bernegosiasinya ya oke nah seperti itu fokus ini broker-preneur ini fokus menjualkan produk atau jasa yang kira-kira dicari orang itu mengetik langsung ke Google ya jadi seperti itu pembaharannya untuk menjadi broker-preneur cari sebanyak-banyaknya biar anda mendapatkan penghasilan perbulan juga banyak jutaan 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 ya Nah lalu setelah itu ya setelah itu masalah ada menentukan di Google trans mana yang akan anda pilih anda pilih ini bisa patok ya kalau anda punya banyak cantum asini semua nih kompar kompar kompare kompare ini pilih mana yang akan anda optimasikan yang pilih di tugas jasa anda karena tugasnya nanti akan mencoba 12 dulu produk jasa dioptimasikan lewat blog dan YouTube yang pilihan bener-bener dipilih karena pada prakteknya memang anda bener-bener nanti praktek dengan pilihan itu dioptimasikan ya diiklankan yang nanti yang saya akan menjelaskan di materi selanjutnya oke teman-teman pilih ya hasil pilihan itu lalu kumpulkan datanya tentang produk jasa itu ya tentang foto produknya deskripsinya bagaimana ya nah harganya misalnya 300 bahan-bahannya ukurannya ya kalau sewa tindak itu tindak tipe apa ya lalu perangkapan lainnya apa ya misal catering yang terlalu juga bisa Anda mencari catering sendiri-sendiri juga bisa tuh mencari catering yang enak ya harganya selalu nomor dan hapi pemilik usaha juga dikumpulkan ya dikumpulkan dalam rata ya ya dikumpulkan semua ini banyak pentingnya kalau misalnya anda ada orderan ya ada tinggal melihat datanya ini harus menghubungi ke siapanya deskripsi produk untuk menjelaskan yang menjelaskan si pengorder itu juga bisa dipakai nanti ini untuk membuat iklannya yang mereka kalau kita mengiklankan di blog atau di YouTube pasti akan drip ada deskripsi produknya dari situ penting ada mencatatnya ya jadi Anda mendatangi para pemilik usaha lalu kriteria-kriteria jenis-jenisnya bahannya seperti apa dituliskan klub-klub dulu nanti berarti diketik ya simpannya set di database anda Oke nanti tugas pertama ya pertama pertama jangan lupa simpel kok ini harus praktek ya praktek di dua video ini saya udah jelaskan bagaimana apa itu burger product learner lalu produk-produk apa aja yang akan kita optimasikan produk tipe kebutuhan itu apa bisa jelaskan juga macam-macamnya ya ada kumpulkan sendiri ya yang udah saya jelaskan ini pasti ada masuklah itu produk yang dicari di Google yang kira-kira di Google orang yang mencari Google itu turutnya wajar kalau jasa jasa wajar Anda kumpulkan cari pemilik usahanya ya lalu Hai satu persatu kita nanti praktek mengoptimasikan maka maka dari itu emang nyuruh Anda pilih aja dua produk dulu ya produk dulu pilih dua ya satu atau dua lah dua untuk biar kenceng langsung suaranya langsung kenceng sedar yang oke lalu lalu tata-tata-tata produk atau jasa itu dicatatnya di akhir melakukan fotonya nanti kita foto dari Google sudah juga kalau lebih dipercaya ya foto asli aja di foto produk ya oke sebelum dulu tugas pertama adalah ingat-ingat ini tugas store store dua pilihan produk jasa anda ya jadi kalau misal anda memilih dua produk itu ya lalu store ya store berupa cat tulisan misal ya Hai ada mentol ya ketika cek nanti rintang mobil ya nanti store berupa cat ya ya storenya ke lainnya ke lain-lain ke lain-lain ke lain-lain kemarin anda sudah mendaftarkan ya ini nanti admin saya yang akan mengecek ya ini bukan saya mengecek di tugas tugas admin tugas timnya tugas tim saya gimana dia akan mengecek Hai mengecek tugas anda apakah anda sudah yang mengerjakan atau belum ya di store berupa cat tulisan seperti ini formatnya ya format format formatnya adalah broker burner pertama nah tugas berbubur pertama ini formatnya ya jangan disingkat-singkat yang nulisnya jangan disingkat-singkat ya full broker pernah pertama karena kalau di lain itu tim saya akan mencari tugas anda itu dengan mengetikkan seperti ini jadi kalau misal anda cuma menyengkat-singkat misal pertama itu pertama ini gitu kurangi juga nanti enggak kebaca sama tim saya ketika dia mengetikkan kata-kata broker berbubur pertama pertama seperti ini diusahakan anda menulis sempurna ya seperti ini ya Hai berbubur pertama pastikan anda menulis berinformat lalu dulu plus plus penuh plus plus tugas anda ya plus dua pilihan berangkat anda nah seperti ini anda ketika cth seperti ini ya broker perangkut pertama mobil ini pastikan juga anda enggak main-main yang terlalu sekarang ya enggak ngarang karena nanti di materi-materi video selanjutnya kita akan mengoptimasikan yang mengoptimasikan mengoptimasikan pilihan anda ini yang pilihan anda ini untuk dibuatkan blog dan YouTube jadi emang-emang kalau anda ngarang ngarang pun sekalipun Anda membuat blog dengan tema ngarang ini tuh sangat emang-emang karena kalau ternyata iklan anda masuk dalam satu Google ternyata anda produk anda itu fiktif ya fiktif karena ngarang itu ya itu sangat emang-emang banget ya di anda praktek nanti dengan membuat blog dan YouTube yang membuat blog dan YouTube lalu mencoba halaman satu Google ya ingin anda udah nolong halaman ya tetap padahal tapi ini produk anda itu ngarang ini enggak ada Anda belum menemui pemulik usaha juga belum ya mendapatkan produk juga belum itu emang-emang banget prakteknya bisa lebih ketika ada orderan nanti ada ngeblank waduh maneman Hai enggak ada produk yang akan dijual harusnya teman-teman seperti ini ini formatnya ya ketik ini ini harus ada beberapa benda pertama lalu di sini tugas anda ya Oke demikian dulu tugas pertama wajib anda bikin praktek tanpa nanti tanpa tapi tanpa nanti ya Hai di format ke sini ingat kalian akan datang yang kemarin lah yang untuk anda mendaftarkan itu tetap kita pakai nanti ini tim saya yang memakai ya jadi jangan konsultasi ya jangan chat jangan chat tanya-tanya di lain ini karena saya enggak akan menjawab di situ kalau ingin tanya-tanya ada di bagian komentar postingan ini ya postingan ini atau bisa via inbox inbox FB saya Andrianusa bisa silahkan semoga Anda ya bisa paham ya karena ini cuma simpan ini produknya apa tugasnya Anda mencari mengumpulkan banyak list usaha ya seperti ini tujuan saya membuat Anda berpenghasilan jutaan puluhan juta lah ya kalau anda serius ya ini ada hajar semuanya jadi produk atau jasa tipe kebutuhan tuh hajar semua di parangin semua itu pemilik usaha itu ya udah kartu nama dua juga bensin dan menggitu apa-apa yang rapi aja kerjasama lalu bikinkan iklan blog ya nanti akan saya belajarkan ya jadi anda capek-capek pertama dulu sampai capek muter-muter cari pemilik usaha bercapai-capek nanti berpuyang-puyang nanti cara mengiklangkan yang mancara mengoptimasikan di blog dan untuk yang itu nanti butuh waktu yang butuh pikirannya tapi nanti kalau udah mencoba dalam jaman satu Google Anda enggak perlu seperti itu lagi enggak perlu mencari-cari lagi enggak perlu optimasi-optimasi lagi jadi fokus nanti banjir order cuma terima order rantok ya oke nah jadi untuk prakteknya nanti pilih dua dulu ya pastikan ini bener-bener real ya Anda menemukan milik usahanya maniman kalau ternyata Anda berhasil dengan 810 kelima-lima ya gitu aja untuk demi Anda sendiri jadi tugas saya fokus saya hanya membantu Anda ya perjualan bagaimana biar jadi banjir order ya begitu tugas pertama store store ini hasil hunting ada hasil berburu anda pemilik usaha store ya seperti itu ingat lain kami ada komponnya seperti ini broker preneur pertama jangan disingkat-singkat jangan ditambahin jangan diapa-apa yang ini kalimat ini karena tim saya akan mengetikkan ini dan akan menemukan tugas Anda disitu oke bagi yang enggak enggak menghasilkan tugas ya bagi Anda yang ada di grup free ya untuk matis akan akan dikeluarkan dari grup ya dan enggak akan mengikuti materi selanjutnya Oke sampai jumpa semoga dikerjakan dengan nasima semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi